Enam kelinci terjerat luka, enam pemburu tersenggung, enam mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sedu Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu selam akan dimulai Hari ini, tepat satu bulan aku jualan bakso keliling, bukannya untung yang aku dapat, setiap hari aku hanya menanggung rumi Padahal, aku sudah berusaha berkeliling hingga tengah malam, tapi kenapa sedikit sekali orang yang membeli? Karena hal itu, hidupku mulai jadi berantakan Istriku jadi sering marah-marah karena tak ada lagi uang untuk membeli makanan maupun membeli susu anak Aku semakin stres menghadapi semua ini Apa hidupku seburuk ini? Apa Tuhan tidak melihat penderitaanku? Aku jadi marah dengan semua hal yang ada Hingga akhirnya, aku bertanya pada seorang teman yang sukses Bagaimana cara sampai jadi seperti dia? Mas Amran, saya mulai putus asa nih Gimana ya cara jualan agar bisa laku? Sudah satu bulan ini, jualan saya tidak laku-laku Uang buat makan saja, mesti ngutang ke warung Mas, tolong kasih tahu gimana caranya bisa jadi kayak emas Beneran kamu pengen jadi seperti saya? Beneran mas, saya gak tahu lagi harus ngapain Tapi, ini berhubungan dengan mistis loh Gak apa-apa mas, apapun itu akan saya lakukan Baiklah, saya kasih tahu Kamu cukup melakukan langkah-langkah ini dengan benar Maka, kamu akan kaya raya Pertama, carilah kuburan yang fresh Yang maiknya baru saja dikubur hari itu Lalu, galilah kuburan tersebut Lalu, ambil tali pocong yang mengikat di kepalanya Kemudian, masukkan tali pocong itu Kedalam kuah baksomu saat memasaknya Setelah semua langkah itu kamu laksanakan Pasti, saat kamu berjualan Kamu akan didatangi banyak pembeli Mas, beli lima bungkus Tiga bungkus mas Tali pocong itu adalah sebuah penglaris Saat kamu memaksudkan tali itu ke kuahnya Pocong akan berada di gerobakmu Untuk memanggil para pembeli Tapi, pocong butuh makan Lalu, bagaimana caranya memberi pocong itu makan? Ya, kamu harus membunuh orang untuk tumbang Setelah kamu membunuh Ikatkan tali pocong sebelumnya Pada kepala orang itu Lalu, panggillah pocong itu Agar bisa menikmati makanannya Wahai pocong penglaris Datanglah ke sini Saya persembahkan makanan untukmu Wahai pocong penglaris Datanglah ke sini Saya persembahkan makanan untukmu Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!